Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat Lapis mandarin kukus yang super irit telur Super enak, super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat lapis surabaya kukus yang super irit telur Super enak, super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Yang pertama yang aku gunakan ada 4 butir telur Kemudian aku tambahkan dengan 8 sendok makan gula 8 sendok makan gula setara dengan 100 gram gula Seperempat sendok teh vanili powder Dan seperempat sendok teh SP Kalian bisa juga menggunakan TBM ataupun ovalet Kemudian aku mixer untuk bahan adonan telur Sampai ngembang berjejak Dengan menggunakan kecepatan yang tertinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 10 sendok makan tepung terigu segitiga viru Nah 10 sendok makan tepung terigu segitiga viru Setara dengan 120 gram tepung terigu Terima kasih telah menonton! 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan susu bubuk Nah disini aku menggunakan susu denko putih Dan 1 sendok makan tepung terigu Setelah itu aku ayak terlebih dahulu Untuk bahan keringnya ini Supaya tidak ada yang bergerindir Lalu aku mixer lagi Bahan adonan lapis mandarin sampai tercampur rata Dengan menggunakan kecepatan yang terendah Nah ini mixernya sebentar saja ya guys Sampai tercampur rata Terima kasih telah menonton! Dan untuk bahan yang terakhir Aku tambahkan 100 ml minyak goreng Kemudian aku campur rata lagi Bahan adonan lapis mandarin Sampai tercampur rata Dan pastikan tidak ada minyak goreng Yang masih mengendap di bawah adonan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Aku bagi adonannya ini Menjadi 2 bagian sama banyak Dan sama rata Nah Kedua adonan Lapis mandarinya ini Nanti Yang satu adonan Aku tambahkan Dengan pewarna Makanan kuning Dan yang satu adonan lagi Akan aku tambahkan Dengan Yang menggunakan pasta coklat Selain pasta coklat Kalian juga bisa menggunakan Pewarna makanan yang berwarna coklat Atau coklat bubuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua buah loyang Ini loyangnya sudah aku alasi Dengan menggunakan kertas roti Dan di pinggir loyangnya Sudah aku olesi dengan menggunakan Margarin tipis-tipis Setelah itu aku masukkan Kedua bahan adonan Lapis mandarin Pada masing-masing loyang Terima kasih telah menonton 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 Setelah itu aku kukus selama kurang lebih 25 menit Dengan menggunakan api yang sedang Setelah itu aku tutup dan Tutup kukusannya aku bungkus dengan Menggunakan kain ataupun serbet bersih Supaya uap airnya Tidak menetes pada lapis mandarin Dan setelah 25 menit Ini aku buka Nah hasilnya seperti ini Kemudian aku cek kematangan Dengan menggunakan lidi kecil Aku tusukkan Nah kalau tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sudah matang Setelah matang Kemudian aku keluarkan Bolu lapis mandarin Dari dalam loyang cetakan Setelah matang Setelah matang Setelah Setelah itu aku tambahkan seles stroberi di tengah-tengah bolu lapis mandarin Lalu aku tambahkan lapis bolu mandarin yang berwarna kuning di atas seles stroberi Nah sekarang aku coba potong ya guys bolu lapis mandarin Nah seperti inilah hasil akhirnya lapis mandarin kukus yang super enak Super irit telur dan yang pastinya super lembut banget Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Oke guys sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax